Hai guys, welcome back to Miracle Channel Kali ini gue bakalan room tour lagi Yang kedua Karena gue sebelumnya udah pernah room tour Kosan juga Kalian bisa cek videonya disini Linknya disini Ini adalah kosan gue yang kedua Selama di Jakarta Jadi, ya gue di Jakarta tuh baru ngekos dua kali Maksudnya baru pindah kosan dua kali Sebelumnya di Mampang, Jakarta Selatan Sekarang di Jakarta Pusat Tepatnya di Paseban Deket Salemba UI Sekarang kenapa gue pindah ke Jakarta Pusat Karena gue akan menempuh kehidupanku Gue nemu kosan ini di MamiKos Jadi, ini bukan promosi ya Tapi dari semua website yang pernah gue tulusuri ya Di Google Menurut gue pribadi MamiKos tuh yang paling lengkap Jadi, kalau kalian mau cari-cari kosan Kalian bisa buka MamiKos Ini gak di-endorse once again Oke, sekarang gue bakalan tunjukin ya Isi kosan gue gimana Ini ala kadarnya sih Karena gue gak rapiin hanya buat room tour Gue mau nunjukin ya gimana keseharian gue Dan peletakan barang gue kayak gimana Jadi, kalian bisa lihat realitanya Gue gak khusus bersihin buat di-videoin Enggak Oke, selamat menikmati Oke, first thing first Kita lihat kasurnya dulu Nah Kasurnya itu guys Ada dua Di atas dan di bawah Ini sebenernya bisa ditarik lagi Tuh, bisa Pokoknya sama lah ukurannya atas-bawah Cuman gak gue kembangin Karena disini ada lemari Ada meja Dan kalau gue tarik semua Lemarinya ini, nyangkut Di bagian sini gue letakin terminal Jadi, segala ngecas-ngecas tuh disini Termasuk juga ring light Gue colokin disini Terus disini juga Oh iya, by the way Ini ada lampu tumbler gitu guys Warna ungu Seperti biasa Ini lampu Udah dari jaman gue ngecas di Depok Sampai gue ngecas di Jakarta Pusat Udah bertahun-tahun Tiga tahun kali ya nih ya Umurnya lampunya Masih awet Tuh Spray dan sarung bantal Dan bantal gulingnya Ini dikasih dari Kosannya Jadi, bukan gue yang beli Gue suka warnanya coklat By the way Dan disini ada Rak gantung gitu Dari kosannya juga Langsung Senem banget sih Ada beginian di kosannya Jadi, bisa taro Silver play button Bisa taro Piala Abnon juga Buku Makanan Speaker Dan ya lain-lain lah Ntar gue taro disini Oke, sekarang kita lihat mejanya Sebenernya biasa aja sih Mejanya Tapi gue suka Karena dia ada dua laci Kanan-kiri Bisa taro barang ya Paling nanti gue bakalan Taro bantal disini Biar gue bisa nyaman Duduk lama-lama Soalnya pantat Gue pantat manja Dan disebelah sini ada TV Actually, gue gak nonton TV sih Tapi ya Di atas meja Gue masih naro barang-barang Yang paling sering gue Pakai lah Misalnya tisu Dan disini Barang yang paling cepet Gue ambil gitu Jedai Pas mau mandi Gunting Parfum Sisir Gitu Masker kacamata Hand sanitizer Jangan lupa Lanjut Kita kesini Disini ada Cermin yang cukup Tinggi ya Full body Gue dapet ya Tuh Sebenernya gue punya Cermin yang tingginya 150 cm Waktu itu Endorse Dari Shopee gitu guys Dan sekarang Masih ada di kuasaan gue Yang lama Di Mampang Gak gue bawa kesini Karena udah ada ini Gue bingung lagi Mau naro cerminnya dimana Tuh kan Kayak Apa ya Bisa sih taro disitu Cuman jadi double gitu Gue udah bisa pake ini Anyway Gitu Nah disini ada Gantungan baju Ini baju laundry gue Gue taro disini Ada tas Ada baju kaos Yang Bakalan gue pake ulang Dan Gue gak punya tong sampah Jadi gue pake plastik Sebagai pengganti tong sampah Sapunya ungu Oh by the way Sapunya Ya gue bawa sendiri ya Dan Ada fasilitas dispenser Baru kali ini Gue ngekos Ada dispenser Di dalam kamarnya Biasanya Dispenser sharing gitu Jadi gue gak perlu Repot ya Mau minum tinggal Serp gitu Biasanya kan gue pake Beli galon Terus pake yang Serp Tau gak sih Ya adalah Pokoknya di Costur yang Part 1 itu Next kita ke Toiletnya Hidupin dulu lampunya Nah Toiletnya Begini Yang pastinya Toilet duduk ya Alat-alat mandi Gue taro disitu semua Dan Shower Ini by the way Gak ada pemanas airnya Jadi air biasa Apa-apa Seger Dan Kalo di kosan Juga gue jarang mandi By the way Di atas lemari Gue manfaatin Buat naro Koper dan Kardus Kardusnya sebenernya Kardus kosong Cuman Gue mikirnya Mana tau nanti Butuh ya Buat pindahan Atau apa Yaudah gue taro di atas Dan disini ada Topless Dan ada Gelas juga Nah ini Stella Favorit gue Untuk pengharum ruangan Pokoknya gue selalu Semprot ini Kalo wanginya udah mau hilang Gue semprot terus Karena Sewangi itu Lagi-lagi nih Bukan endorse ya guys Oke Kita taro Sumpah Asli Wangi banget Nah sekarang kita mau liat Lemarinya Gue suka banget sih Lemarinya tuh Gede banget ya Bayangin Oke kita buka Wah Maaf ya guys Berantakan Nah Kayak gini dia Ada Gantungan di atas Jadi kalo Lo mau gantung Baju panjang Ya gantung aja disitu Biar gak kusut gitu ya Di bawahnya Bisa lo taro Baju yang Lo lipat Baju gue sebenernya Gue taro disini semua sih Karena Spacenya gede banget kan Di sebelah sini adalah Barang-barang yang gue butuhkan Setelah gue mandi Jadi gue buka Lemari And then gue Skincare Bodycare Deodorant Dan ya Baru gue Ambil baju Dan pake baju Atau pake baju dulu Baru skincare dulu Gitu Terus disini ada Laci nya Naruh HP Naruh pembalut Kos kaki Terus ada jedai Anting-anting Walaupun gak pernah dipake ya Oke kita ke bawah Di sebelah sini Random sih sebenernya Gue taro makeup yang jarang gue pake Terus juga hair dryer Tisu Yang baru Ya Membalut Di paling bawah ini Yang jarang gue sentuh ya Ada Tote bag Ada setrika Di dalam sini Terus ada Stationery Nah ini jarang banget kepake Karena sekarang udah serba digital kan Jadi Ya udah Daripada dibuang Gue simpen dulu aja Mana tau kepake nanti Kalau disini gue taro Laptop kantor Lenovo Perang Ini alat-alat FKG Gue masukin sini semua Di sebelah sini Ada makeup Isinya makeup semua sih Ada yang belum gue buka juga Yaudah skip aja Disini gue taro Barang-barang yang belum Dibuka Alias barang-barang yang baru Gitu Ada kecap Ada sampo Ada Apa sih namanya Kapas Ada Sikat gigi Dan Lain-lain lah Macem-macem lah Disini ada plastik Gue simpen plastik Kenapa? Karena plastik ini kan Susah terurai Jadi daripada gue Dapet plastik And then gue buang Mendingan gue simpen Nanti kalau gue perlu Gue pake lagi Gitu Menurut gue sih Bukan say no to plastik ya Kenapa? Jadi ngomongin itu Tapi Plastiknya jangan digunain Sekali langsung buang Kalau digunain terus-menerus Ya bagus Sama aja kayak tote bag kan Kalau lo dapet tote bag Terus lo buang Lo sekali pake Lo beli-beli terus Ya sama aja Jadi poinnya adalah Menggunakan Produk ini Atau barang ini Dengan optimal Yaitu dengan digunakan Terus-menerus Jadi enggak Jadi sampah Gitu Oke Oke Kita lihat Yang malah ya Udah sih kayaknya ya Udah kelar Oh by the way Ini belum ditunjukin Jadi gue seneng banget Sebenernya karena Dia ada Jendela yang Gede ya Dibandingkan Kosan gue yang lama Itu jendela kecil Tapi minusnya Ini itu Tembok Walaupun siang Mataharinya gak terlalu Terang banget gitu Menyinari kamar gue Padahal gue suka banget Sama yang namanya matahari ya Cuman yaudahlah Jadi ada teras Buat gue Jemur baju Jemur bantal Gitu Dan ini bisa dibuka Cuman kayaknya lagi Macet nih Harusnya bisa dibuka sih guys Terus di sebelah sana Teras kamar sebelah Di sebelah sana Teras kamar sebelah juga Tuh ada yang Jemur pakaian Jadi ada kulkas sharing gitu Di belakangnya Wow Full ya Dan ada Dapurnya guys Kompor gas Cuci piring disitu Ada piringnya juga Disini ada panci-pancian Yang boleh dipinjem Ini lantai duanya guys Jadi kosan gue itu Padet banget Mobil gak bisa lewat Cuma bisa lewat Satu motor Tuh guys Jalannya kecil banget Dan Itu keliatan Imeri FKUI Tuh Deket banget kan Ke Salembah UI Wow Jadi ini belakangnya ya Gang di belakang itu juga Sempit banget guys Dan padet banget Rumah-rumahnya Di sekitar sini Wow Wow Ternyata ada jemuran lagi Di lantai 3 Oke I see Tuh Kalian bisa lihat Pemukimannya Bener-bener padet Oh disitu ada kosan lagi Yang lebih tinggi Dari kosan imu Sekarang kita bakalan Turun lagi ke bawah Biasanya di kosan gue cuman Nonton Youtube Atau Netflix Dari internet gitu kan Pake laptop Sekarang gue bisa Nonton TV Sebenernya juga Bingung ya Mau nonton apa Cuman Kalo misalkan Wifi lagi error Atau Data gue juga lagi Gak bisa Jalan Yaudah Gue pake TV Sebagai hiburan Untuk harga sewanya Di kosan ini Satu bulan Rp2.250.000 Belum termasuk Sama listrik Oke guys Sekian video koster gue Kosa banget ya I hope you enjoy the video Walaupun Tangan gue banyak tremor Megang kamera Dan Semoga gue bisa survive Di kehidupan perkoasan Dan buat kalian semua Yang sedang berjuang Mencapai apapun Semoga kalian Diberi kekuatan Yang lebih besar Dan Terus semangat Dalam mencapai Goals kalian I will see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax